Intro Hai kolor, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Nguyen dan tentunya senang sekali siang hari ini Saya masih disempat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Aries, bagaimana peruntunganmu di bulan September Nanti kita akan lihat satu persatu ya Dari asmara, karir, rezeki, rumah taga, dan keuangan Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa jangan lupa subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap paginya saya akan upload terus Dari jam 10 siang ya Terutama siang untuk ramalan judiak Ramalan show maupun ramalan artis Ya nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya tentunya ya Tapi buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya Pengen curhat langsung dari segi jodoh Keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara Pengen nanya ke saya pribadi gitu ya Silahkan DM ke Instagram saya Jadid Marcawen Yang pengen curhat-curhatan juga secara detail Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Perceraian udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian pernah sama kehidupan kalian Dan pengen curhat ke saya langsung Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa di follow ya Yang gak punya Instagram Bisa ke WA juga Nomernya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Video kali ini saya akan meramalkan Aries Beruntunganmu di bulan September bagaimana ya Nanti kita akan lihat ya Tapi sebelum saya buka kartunya Seperti biasa banyak yang nanya Aries cocoknya sama apa gitu Yang pertama ada Gemini Gemini sama Aries cocok Yang kedua ada Aquarius Yang ketiga ada Leo ya Jadi ketiga zodiac tersebut tuh cocok dengan karakternya Aries ya Tapi bukan berarti di luar zodiac itu gak cocok Bisa juga kayak Libra cocok bisa Scorpio cocok bisa Karena semua tergantung dari orangnya juga Kalau bisa saling mengalah Pasti tentunya akan baik-baik aja ya Nanti kita akan lihat dari kartu saya Bagaimana peruntunganmu di bulan September ya Bulan baru apa yang akan ada gitu Soal asmara dulu ya Yang single-single dulu Yang belum married Yang belum punya pasangan Kita akan lihat ada informasi apa Yang harus kamu ketahui Di kartu pertama buat Aries single Ada kartu The Hermit Gambaran saya di kartu yang pertama ini Kerja keras kamu akan membuahkan hasil Perjalanan panjang akan berbuah manis Yang artinya kamu mungkin dari kemarin mengalami kayak gagal Di PHP Di ghosting Dapet orang gak jelas Dapet orang gak jadi nikah gitu ya Tapi perjalanan panjang kamu ini akan berbuah manis Artinya akan ada kebahagiaan Akan ada pernikahan yang bahagia Sabar aja Ya mudah-mudahan gak lama lah ya Karena The Hermit ini simbol bagus pada dasarnya Ya mudah-mudahan gak lama Kamu akan menemukan jodoh yang tepat buat kalian Para Aries ya Jadi memang harus sabar Butuh waktu Butuh proses Namanya cari jodoh itu gak instan Apalagi kalau kalian udah kerja Sibuk sama kerjaan kalian Itu gak gampang untuk cari jodohnya Karena mungkin kalian akan Membuang banyak waktu di tempat kerjamu Daripada Sama temen-temen Kalau kamu lagi kuliah Masih SMA Kamu tuh kan belum mikirin kerja ya Belum mikirin duit Jadi masih Sering ngobrol sama temen Masih sering main sama temen Jadi dapet jodohnya Dapet pacarnya lebih gampang Kayak gitu ya Nah gambaran saya Mudah-mudahan gak lama Kamu akan dapet Orang yang tepat Tapi kalau kamu pengen lebih yakin Kamu bisa konsultasi dulu Ke aku pribadi ya Biar gak salah langkah tentunya ya Ini di kartu yang pertama Untuk kalian yang single Yang sudah berumah tangga Ada kartu Queen of Swords Gambaran saya Rumah tangga kamu ini Akan apa ya Kalau aku lihat Ada keributan-keributan kecil Perbedaan-perbedaan pendapat Atau kalian harus LDR Atau jarak jauh Mungkin karena kerjaan Mungkin karena sesuatu lah ya Intinya akan membuat kalian tuh kayak Jadi LDR-an Ya sebenarnya gak apa-apa Asalkan kontekan komunikasi Harus intent Kalau kalian komunikasinya Gak intent Percuma Nanti ujung-ujungnya Pasti akan banyak ribut Berantem Beda pendapat Cemburu gitu ya Ya curiga dan sebagainya Ya Tapi keributan kecil akan ada Tapi itu bisa diselesaikan Baik-baik Dengan musyawarah Tentunya Musyawarah keluarga Jangan terlalu ego Jangan terlalu pengennya pasangan kamu Yang nurutin kamu Jadi harus ada keseimbangan Kadang-kadang kamu juga harus nurutin pasangan kamu juga Intinya begitu ya Kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Untuk karir dan keuanganmu bagaimana Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen diramal pribadi Pengen curhat langsung Dari segi jodoh Keuangan Rezeki rumah tangga Asmaramu Silahkan DM ke Instagram Saya Diatmarca Yang pengen curhat-curhatan juga Secara detail Dan kalian Gak punya Instagram Misalnya Kok Bisa gak lewat BA Bisa Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Sekali lagi Di 0878 9947 1009 Lanjut lagi Di kartu yang berikutnya Untuk karir dan keuangan Arius Di bulan September Saya cek dulu kartunya Karir Ada kartu 4 of cup Gak boleh berdiam diri Dan gak boleh stuck Di zona nyaman Kamu harus melakukan Suatu perubahan Kalian lihat Di sini simbolnya Ada seseorang Yang sedang berdiam Merenung Tutup mata Di samping pohon Ini menandakan Kamu gak boleh stuck Di zona nyaman Karena sebenarnya Banyak peluang-peluang Bagus di luar sana Yang akan menjadikan Kamu lebih sukses Akan menjadikan Kamu lebih berkembang Karirnya Tapi mungkin Karena kamu takut Mencoba Atau males Mencoba Jadi ya Hoki hilang Namanya keberuntungan Atau hoki itu Dicari Bukan ditunggu Kalau menunggu Gak akan dapat Tapi kalau kalian nyari Ada potensi dapat Mendingnya kayak gitu Gak boleh berdiam diri Dan gak boleh stuck Di zona nyaman Mencoba hal baru itu Lebih baik Langkah baiknya Kamu mencoba Daripada gak mencoba Ya jelas Kamu gak dapet apa-apa Tapi kalau mencoba Setidaknya ada peluang baik Nah paham kan maksud aku ya Jadi kamu beranikan diri Untuk mencoba sesuatu hal baru Dalam hal karir Ya namanya Rezeki Karir itu bisa datang Dari manapun Relasi Temen Bos Mantan bos Kamu ngasih kerjaan Mantan temen Eh mantan temen Mantan pacar kamu Ngasih kerjaan Bisa juga Ya karena gak ada yang gak mungkin Namanya karir bisa meningkat Suatu-waktu Keuangan Ada kartu seven of swords ya Keuangan kamu Sudah akan banyak Pengeluaran banget nih Karena mungkin untuk Ya Model usaha bisa Untuk pengeluaran pribadi Bisa Lebih kayak tanggungan pribadi sih Ya pengeluaran banyak Untuk tanggungan pribadi Di bulan september Yang saya lihat seperti itu Mungkin banyak yang harus Kamu biayain Dari segi anak Rumah tangga Keluarga Atau mungkin Pengeluaran yang keborosan pribadi Kamu sering belanja-belanja Yang gak jelas Gak penting Yang ujung-ujungnya juga Bosen Kayak gitu loh Ini kayak banyak banget Pengeluarannya Di bulan september Sepertinya kamu harus banyak Memperhitungkan ya Memperhitungkan Kalau perlu di chart Penting gak Gitu Oh ini gak penting Coret Oh ini penting Coret gitu ya Di checklist gitu misalnya Jadi harus ada Perhitungannya Ya keuangan aries Secara umum sih Kalau aku lihat Boros gitu ya Nah tapi Kalau kalian pengen Dilihatnya secara pribadi Secara personal sih Nanti kalian bisa Langsung aja ke Instagram aku ya Bisa konsultasi pribadi Tapi ini memang ada Simbol pedang Artinya banyak Pengeluaran Atau bisa juga Kamu ditipu orang Bisa juga Dikelabui orang Diajak bisnis Gak jalan Dipinjem duit Gak dibalikin Bisa juga ya Ini banyak faktor Dan banyak macamnya Ya Itulah tadi Ramalan aries Di bulan september Dan buat kalian yang belum puas Pengen lebih jelas Konsultasi ke saya Silahkan DM ke instagram Saya Di atmarcelweb Yang pengen nanya jodoh Keuangan rumah tangga Segi usaha Dan lain sebagainya Silahkan DM Yang gak punya instagram Bisa ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi 0878 9947 1009 Ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Karena setiap harinya Saya akan upload terus Video terbaru ya Teman-teman ya Dari jam 10 siang Maupun live Tapi kalau lah Kadang-kadang Tentu siang Seringnya siang Untuk ramalan sodiak Ramalan siang Maupun ramalan artis Sorry aku lagi batuk Teman-teman Suaranya masih bindeng Kayak gini ya Thank you Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe Nama saya Marcel Weh Dan sampai jumpa Di video berikutnya Thank you Terima kasih 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 Terima kasih